Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Dalam video ini kita akan membahas tentang air zam-zam yang belum banyak diketahui. Mari langsung saja. Air zam-zam tak pernah absen menjadi oleh-oleh yang dibawa jamaah haji dan umroh. Air ini berasal dari sumur suci yang berada di bawah Masjidil Haram, Mekah. Pada abad ke-21, sejumlah peneliti telah direkrut untuk memastikan bahwa air suci tersebut aman untuk dikonsumsi manusia. Hingga kini, sumur zam-zam terus mengalirkan air untuk memenuhi kebutuhan jutaan pesiarah yang mengunjungi kota suci umat Islam setiap tahun. Berikut adalah sejumlah fakta air zam-zam yang menarik untuk diketahui. 1. Berusia 4.000 tahun Mengutip Arab News, sejarawan dan ahli geologi sepakat bahwa sumur zam-zam, yang terletak hanya 20 meter di sebelah timur kabah di Masjidil Haram, berusia setidaknya 4.000 tahun. Kumat muslim percaya sumur itu dibangun di atas mata air yang memancar secara ajaib untuk meringankan penderitaan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, dan putranya Ismail yang kehausan di tengah padang pasir. Sahih Al-Bukhari abad ke-9, yang dianggap sebagai kumpulan hadit paling terpercaya, mencatat ucapan dan ajaran Nabi Muhammad yang menceritakan bagaimana Hajar berlari tujuh kali antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air. Kemudian Malaikat Jibril muncul dan menciptakan air mengalir dari tanah tandus. 2. Memiliki arti, berhenti mengalir. Menurut pusat studi dan penelitian Zamsam di Arab Saudi, nama Zamsam berasal dari prasa zome-zome, yang berarti, berhenti mengalir. Kalimat itu diucapkan Hajar ketika kewalahan melihat mata air ajaib yang terus memancarkan air tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, daerah sekitar sumur menjadi tempat peristirahatan kafilah, yang akhirnya berkembang menjadi kota Makkah, yang pada tahun 570 Masehi menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad. 3. Mengalirkan 18,5 liter air per detik. Pada mulanya, air ditimba dari sumur secara tradisional menggunakan ember. Namun, sekarang ada pompa listrik yang dapat menyedot hingga 18,5 liter air per detik. Corong tua sumur, lengkap dengan katrol dan ember yang digunakan di masa lalu, sekarang dipamerkan di pameran arsitektur dua masjid suci di Mekah. 4. Sumur yang tidak pernah kering. Setiap tahun, ada jutaan jamaah haji dan umrah yang mengunjungi Mekah dan meminum air Zamsam. Meski demikian, sumur tidak pernah kering, terlepas dari kondisi curah hujan dan terus meningkatnya jumlah pesiarah. Saat ini, pemantauan tingkat air di sumur dan akuifer sekitarnya menjadi tanggung jawab pusat studi dan penelitian Zamsam Saudi. 5. Ada pengecekan sampel air Zamsam setiap hari. Demi memastikan air Zamsam memenuhi standar internasional tertinggi untuk air minum, ada pengecekan 100 sampel acak setiap hari. Sampel tersebut diuji kemurnian mikrobiologis dan kimianya di laboratorium di dalam Masjidil Haram. 6. Ada robot yang mendistribusikan air Zamsam. Saat jam-jam sibuk, ada staf Masjidil Haram yang membagikan air Zamsam ke jamaah. Pada awal 2022, Masjidil Haram mulai melakukan uji coba penggunaan robot pintar yang mendistribusikan botol-botol berisi air Zamsam ke jamaah masjid. Sekali jalan, robot tersebut bisa membawa 30 botol. Itulah pembahasan air Zamsam, yang belum banyak diketahui. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat semua, karena pengetahuan itu penting. Baiklah sobat, sampai disini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.